Mirsa, sekarang saya mau masak lokasinya di depan Balai Logi. Balai Logi itu tempat tinggal atau tempat istirahatnya Raja beserta Permaisurinya. Mirsa, sekarang saya mau masak lokasinya di depan Balai Logi. Balai Logi itu tempat tinggal atau tempat istirahatnya Raja beserta Permaisurinya. Jadi ini bangunan ini benar-benar bangunan bersejarah ya. Oke, yang mau saya buat kali ini adalah lemang manis isi pisang. Yeay, lemang itu kan biasanya gurih ya. Nah, sedangkan yang mau kita buat, memang lemangnya ini masih tetap gurih. Nanti sausnya kita bikin saus manis. Jadi yang pertama, kita untuk bikin ketannya dulu. Untuk ketannya, sebetulnya di sini ada yang lagi saya masak ya, almost finished. Nah, itu ketannya kita bikin ketan rasa pandan dan suji. Jadi warna hijaunya benar-benar alami dari daun pandan dan daun suji. Caranya seperti ini. Di sini saya ada daun suji yang ukurannya agak kecil, kurang lebih segenggam. Segenggam ini sekitar 10 lembar lah ya. Kita taruh sama daun pandan. Nanti pandannya mau saya sisakan juga sebagian untuk santan. Jadi pandan juga masuk. Terus kita tambahkan santan. Santannya kurang lebih 250 cc. Ini nanti kita ukurnya pakai mangkok ya. Jadi santan sama air. Airnya sebagian aja dulu. Kita tambahkan. Baru kita blender. Oke, ini kita blender sampai halus. Nah, nanti baru kita tambahkan. Di sini kan ada ketan ya. Nah, ini kita taruh dulu di mangkok yang satu. Jadi kurang lebih setengah mangkok. Sekarang untuk airnya, untuk liquidnya. Tadi pandan yang sudah saya blender. Pandan dan daun suji. Itu tinggal kita saring. Kalau dulu ibu saya biasanya ditumbuk ya. Sekarang kita ada blender. Lebih mudah dan lebih cepat pakai blender. Ini kita takar. Baru kemudian kita taruh di saucepan. Ukurannya harus sama. Jadi ini pemirsa ingat ya. Setengah mangkok. Nah, nanti masuk ukuran yang liquidnya juga setengah mangkok. Tapi kita tambahkan sedikit. Jadi yang pertama, ketannya dulu kita masukkan. Kemudian sekarang liquidnya kita ukur juga. Kira-kira setengah mangkok apa enggak? Iya, ini kira-kira setengah mangkok. Saya tambahkan sedikit lagi airnya ya. Jadi biasanya dia ukurannya sama. Ditambah satu jari, satu ruas jari. Terus kita aduk. Seperti ini. Tinggal kita tambahkan sedikit garam. Nah, ini kita aduk. Seperti ini. Kalau dia sudah mendidih, baru lihat tuh. Misa sudah hampir mendidih ya. Sedangkan yang ini yang sudah matangnya. Ini mau saya matikan. Jadi tunggu sebentar. Nah, kalau dia sudah mendidih seperti ini. Tinggal kita tutup. Terus kita taruh apinya yang paling kecil. Pokoknya yang paling kecil sekali. Tunggu sampai 20 menit. Kalau sudah 20 menit. Nanti hasilnya seperti yang ini. Tinggal kita aduk. Karena santan itu kan ada yang bagian krimnya. Yang bagian kentalnya ya. Ini sudah matang ya santannya ya. Kita ambil daun pisang. Seperti ini. Kita ambil sebagian. Seperti ini. Ini masih panas ya, pemirsa ya. Oke, kita kasih pisang di tengahnya. Ini saya ada pisangnya mumil-mumil sekali. Pisangnya pisang raja. Tapi bentuknya hampir mirip seperti pisang emas ya. Jadi jumlahnya bisa disesuaikan dengan ukuran pisangnya. There we go. Kita taruh di tengahnya. Kalau lemang itu kan tradisionalnya dia dibakar di dalam bambu ya. Aduh, saya suka sekali itu lemang. Tapi itu sudah agak langka ya. Lemang pakai ketan hitam ya. So delicious. Dulu nenek saya suka bikin lemang. Tapi dibikin dia asin, dia gurih. Makannya pakai sop. Biasanya kalau lebaran dulu, sering. Oke. Ini atasnya kita kasih sedikit lagi. Just like this. Dan sekarang tinggal kita gulung. Ini tangan bisa dikasih sedikit minyak atau air juga bisa. Ya, ditutup. Lalu sekarang kita gulung. Seperti ini. Make it tight, a little tight. Jadi dikencengin sedikit. Tinggal kita staples atau pakai tusuk gigi juga bisa. Oke, sama yang ujung satu laginya juga ya. Nah, sekarang ini mau saya panggang. Mungkin kita bikin satu lagi ya, pengirsa ya. Saya tunjukin, satu lagi. Terus, kita kasih ketan. Jadi ini ketannya yang ketan hijau ya. Mungkin kalau pemirsa mau pakai ketan hitam juga bisa. Benena. Pisang. Kita gulung. Nanti kalau dibakar, ini kan aroma daunnya benar-benar wangi ya. When we come back, nanti ini memangnya mau kita bakar. Kemudian saya buatkan saus sampah ke dalam.